Kita beralih ke informasi terkait dengan pemilu 2019 Survei Populi Center Oktober 2018 menyebutkan hanya 5 partai politik peserta pemilu 2018 yang akan lolos ambang batas parlemen Di antaranya PD Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan Partai Nasden Lembaga Survei Populi Center Oktober 2018 merilis 5 partai politik peserta pemilu 2019 lolos ambang batas parlemen 5 part pol itu adalah PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Golkar, dan Nasdem Sedangkan 11 part pol peserta pemilu 2019 lainnya disebut Survei Populi Center diprediksi gagal melaju ke Senayan Bahkan 5 partai politik yang kini di DPR di antaranya Demokrat, PKS, P3, PAN, serta Hanura hanya mampu mencapai elektabilitas sebesar 1 hingga 3 persen Menanggapi hasil Survei Populi Center, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan tetap optimistis partainya dapat meraih 100 kursi di parlemen Sementara hasil Survei Populi Center yang menunjukkan elektabilitas Golkar melorot di posisi 4 di kalahkan Gerindra dan PKB dijadikan partai politik besutan mantan Presiden Soeharto Terima kasih telah menonton kitab negative katakan